Dan ini aneh, betul-betul aneh, ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rok. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, dimasukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fakta. Nis, Jakarta banjir. Udah dibisikin belum airnya? Suruh masuk dalam tanah, biar gak kena laknatullah. Surabaya selalu berbenah dan selalu siap-siaga untuk segala suasana termasuk menyambut musim penghujan. Ya, proyek rumah pempa-petekan dan penampungan air misalnya yang ada di Surabaya. Patimura, Surabaya dikebut memasuki musim penghujan. Dan wali kota Surabaya, Tririsma hari ini, getol keling untuk tinjau lokasi penting di wilayah kota Palawan tersebut. Halo tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah kota Surabaya dalam antisipasi genangan air, gengs. Dan Tririsma bersama jajarannya meninjau dua lokasi. Dua lokasi tersebut adalah yang pertama di Jalan Patimura, kejamatan Sukomanunggal, Surabaya. Dan yang bakal dibangun untuk tempat penampungan air. Selain itu, ia juga meninjau progres pengerjaan rumah pempa-petekan yang terletak di ujung sungai Kalimas. Dan gengs, wali kota Surabaya, Tririsma mengatakan di lokasi Jalan Patimura tersebut, Pemkot Surabaya bakal membangun tempat penampungan air baru, yang tujuannya untuk mengatur jalannya air agar tidak turun deras atau melumber. Di situ dibangun saluran penampungan air agar airnya tidak turun deras ke penurunan itu tadi, jadi supaya turunnya tidak grojok langsung katanya. Makanya kita buat saluran baru di pelebaran, Tririsma menjelaskan di salah peninjauan lokasi Jalan Patimura Surabaya. Selain itu, gengs, Tririsma juga menjelaskan penampungan air seperti itu sebelumnya sudah pernah dikerjakan untuk menyelesaikan permasalahan mengendangan air yang terjadi di Jalan Maizhen Sungkono. Bahkan gengs, upaya tersebut berhasil mengatur aliran debit air yang mengalir, ya itu persis saat kita menyelesaikan di Jalan Maizhen Sungkono. Makanya bisa clear seperti itu, karena aliran airnya tak arahkan katanya lagi. Tririsma juga mengungkapkan bahwa sebagian lama di wilayah tersebut makin padat perumahan, makanya pihaknya kemudian menambah saluran air sebanyak-banyaknya. Hal ini bertujuan agar kawasan sekitar aman dari kenangan air. Luar biasa bukan gengs, wali kota Surabaya memang tidak bisa diungkapkan lagi dengan kata-kata. Selalu siaga, sigap, dan benar-benar terjun langsung ke lapangan untuk meninjau situasi yang terjadi. Mimin rasa ini patut untuk dicontoh oleh daerah-daerah lain, dan juga wali kota-wali kota lain, ataupun gubernur lain. Jangan ada yang merasa tersindir, karena sesuatu yang baik itu memang perlu untuk dicontoh. Semua orang, tanpa ketercuali. Termasuk Bapak Anies misal, seperti Surabaya. Wali kota Surabaya mengatakan bahwa wilayah tersebut semakin lama, semakin padat, jadi dibuat saluran air yang baru untuk mempermudah. Air itu mengalir, biar tidak mempermudah, atau meluber, membludak. Kita harapkan juga Jakarta bisa ada demikian, karena bagaimanapun kita sedih kalau saudara kita di wilayah lain, sampai mengalami banjir. Apalagi kalau banjirnya itu yang benar-benar voluminya itu di atas rata-rata, alias sebahaya. Dan, gengs, bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Apresiasi buat wali kota Surabaya. Ayo, ada Rizro Boyo, banjir bukan? Punya wali kota seperti beliau ini tentunya. Oke, sejauh di next video informasi dari BGPFM. Disini untuk kalian semua. Jangan lupa pagi ya. Bye. Sub indo by broth3rmax